Intro Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Di tengah-tengah merebaknya wabah virus Corona di dunia dan juga di negara kita Indonesia Saya pikir kita semua sebagai para pemimpin, sebagai umat Tuhan harus mengambil sikap Terutama sikap di dalam diri kita Jangan membiarkan pikiran kita digelontori dengan informasi-informasi yang membuat Anda takut Apalagi kalau itu sifatnya huak Berita-berita yang menakutkan seolah-olah dunia ini akan berakhir gara-gara virus Corona Saudara-saudara, ketika kita membiarkan pikiran kita digelontori dengan berita-berita yang nadanya selalu negatif Kita bisa secara mental menjadi orang yang overreacting, ketakutan dan kita bahkan akan menderita gara-gara ketakutan itu Bukan karena virusnya, tapi ketakutan terhadap virusnya Maka sebaiknya kita semua harus segera menetapkan atau mengambil sikap yang benar Sikap yang benar itu seperti apa? Nomor satu, kita tetap mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah Kita harus menjaga diri dengan social distancing Cuci tangan dengan disinfektan Pakai masker Tidak keluar rumah kalau tidak perlu sekali Itu harus kita lakukan Tetapi yang paling penting adalah mental kita ini Saudara-saudara saya masih percaya dengan kebenaran Firman Yang mempengaruhi kehidupan dan reaksi kita atas kenyataan Salah satu nasihat Rasul Paulus yang perlu kita simak adalah Jadi saudara-saudara, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang disebut dengan kebajikan, apa yang murni Pikirkanlah itu Pikiran kita ini adalah driver Atau pikiran kita ini yang menyetir kelakuan kita dan mempengaruhi perasaan kita Kalau di pikiran kita yang adanya lah berita yang negatif, ketakutan, hoak, kebencian, cari persoalan Maka hidup kita selalu ada yang disebut dengan unrest Kita tidak bisa istirah dengan baik Akhirnya kita gelisah dan kita tidak bisa menikmati hidup ini Saudara-saudara, saya belajar dalam situasi seperti ini Meski kadang-kadang muncul khawatir, muncul takut, itu sangat wajar Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan Caranya bagaimana? Hidup di atas kebenaran Firman Tuhan Yang mana yang bisa kita pakai? Nomor satu Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan Jadi, saudara-saudara, semua yang terjadi tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan Amin Jadi, kalau saudara melihat seolah-olah dunia ini kalang kabut dan sebagainya Nanti semua penduduknya akan terkena Kemudian kita akan mengakhiri kehidupan ini Saudara-saudara, jangan overreacting seperti itu Tuhan masih bertahta di atas tahtannya Tuhan masih berkuasa dan memerintah atas dunia ini Dan Tuhan masih setia dengan janjinya Ya dan amin Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman Itu janjinya Jadi, selain kita mengatuhi apa yang dikatakan lebih pemerintah Kita hidup di atas kebenaran Firman Karena Firman itulah yang paling menolong kita untuk menerjemahkan apa yang sedang terjadi di depan mata kita Ya kan Orang over takut sampai ada panic buy yang mereka rushing ke shopping center membeli dan sebagainya menimbun Karena mereka pada akhirnya mereka takut Seolah-olah ini semua akan berakhir dan seolah-olah Tuhan sudah tidak menolong kita lagi Waspadai cara berpikir seperti itu Yang kedua Do your best and God will do the rest Jadi, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan Jaga kesehatan Jaga waktu tidur Jaga jarak dengan orang Jaga semuanya Jaga hati dan jaga iman Kalau kita sudah melakukan seperti itu Sisanya yang tidak bisa kita lakukan Kita serahkan kepada Tuhan Amin Hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah Saudara-saudara Di tengah-tengah situasi yang negatif Jangan terus pikiranmu diizinkan untuk berpikir negatif Gunakan cara berpikir yang positif untuk menghadapi situasi yang negatif Orang-orang yang positif adalah bukan orang-orang yang menjadi problem maker Tapi adalah problem solver Kalau ada masalah di sekitar kehidupan saudara Kalau ada kesulitan di sekitar kehidupan saudara Jangan cari-cari masalah Jangan nuduh-nuduh orang atau menyalah-menyalahkan orang Yang kita bisa lakukan adalah problem solver Kita berajar untuk menyelesaikan yang mampu kita selesaikan Amin Jadi kalau di sekitar kehidupan saudara Di komunitas saudara kok ada banyak orang sedang ribut Karena masker habis Kemudian saudara punya masker lebih Tidak ada salahnya saudara menolong mereka Kalau gara-gara kena PHK banyak keluarga-keluarga di sekitar saudara yang makan hanya sekali Dan saudara punya kelebihan Tidak ada salahnya kita berbagi dengan mereka Jadi lakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang negatif Dan sangat-sangat memerlukan pertolongan Jangan pernah menahan kebaikan Untuk mereka yang berhak menerima Amin Satu lagi saudara Seperti apa yang saya katakan tadi Saya percaya sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Jadi saudara-saudara Semua yang baik Semua yang mulia Semua yang sedap didengar Semua yang murni Semua yang disebut dengan kebajikan Pikirkanlah itu Mari kita memikirkan apa yang baik bisa kita lakukan Apa yang bijak kita bisa lakukan Pikirkan itu saudara-saudara Ketika kita bisa memikirkan itu Maka kita akan mempraktekkan apa yang kita pikirkan Damai sejahtera Yang melampaui segala akal Akan memerintah hidup kita Amin Waktu kita melakukan apa yang baik Apa yang mulia Apa yang sedap didengar Tuhan yang maha baik Tidak pernah menutup mata Dia pasti akan mengulurkan tangannya Memakai kita semua Untuk menjadi berkat Bagi saudara-saudara kita Do your best And God will do the rest God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya